Ada apa dengan mereka? Ya, mereka berbagi buah. Ada yang PNB yang selalu diingat dan ada honorer yang susah diingat. Tentang ini saya tahu. Siapa yang mau tahu? Hai Bapak Presiden, mereka honorer itu. Sudah gelasan tahun menolong anak bangsa. Mereka mengerti sama hal yang seperti PNB. Tanggung jawab mereka pun sama. Namun ironisnya hak mereka yang berbeda. Tentang ini jarang ada yang mau tahu. Ketika mereka yang PNB berfasilitas elok dan indah, dengan gampang mereka mengambil uang merahnya dalam negara. Orang-orang diam, sering berhasil. Pasti ada tangan dalam hati. Tentang ini banyak yang berkurang-kurang tidak tahu. Presidenku hampir setiap tahun ajaran baru. Kami dihonoran, dihantui masalah takut akan dirumahkan. Bahkan setiap metode tak politik, kami dikasih angin surga. Tapi waktanya, kami masih begini. Kami ada di parkiran ini yang honorer. Apakah benar, kawan-kawanku? Tentang ini harusnya Presiden tahu. Bapak Presiden yang kami cintai. Puluhan tahun kami sudah menghati. Banyak murid kami yang sudah jadi PNB. Namun kami masih di sini. Masih parkir di sini. Iya, honorer. Itulah mengapa kami, honorer, menjadi pandai dalam segala sesuatu. Pikir kami, anak dan keluarga kami, bisa mati jika terus begini. Tapi entah mengapa, kami tak beranjak sebagai honorer ini. Walau sering kami dicemuk-muk. Menurut kami, ini panggilan diri dari sang ilahir. Sejauh ini, wahai Presiden yang kami cintai. Balutlah hati kami. Bapak Presiden kami, sebetulnya ada beberapa hal yang kami tahu. UUD 1945 telah menjadi persangan hak warga negeri.